Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita akan buat lagi untuk pintu slidding praktis Untuk lahan garasi yang sempit Dan yang kali ini tingginya sekitar 2 meter Yang kemarin kita bikin tingginya 2 meter setengah Dan cukup bagus dan sangat stabil banget Aman dan tidak goyah Seperti biasa saya menggunakan besi hollow 4x6 ukuran full Dengan ketebalan 1,4 mm Dan untuk cirak jaronya juga menggunakan hollow 4x2 galvanis Ketebalan 1,4 mm Sama ya Dan untuk cirak jaronya sekitar 3 cm Disini framenya ukurannya 65 cm Dan yang paling bagus di ukuran 70 cm ke belakang ya Sekitar 60 cm dan 70 cm ya Baik saya tutup kita langsung saja Ini sudah di finishing Sudah di dempul Sudah di active primer Dan ini sudah di cat hitam dop dari Penta Dan ini untuk shocknya Kita gunakan shock model yang terbaru Dari roda produksi kita Sudah menggunakan pair dan segala macam ya Sehingga membuat pintu ini semakin enteng dan aman Baik ini untuk railnya Seperti biasa kita gunakan si kupat kalipat dan behel 16 full Mau behelnya mau 16 banjir ataupun yang full bisa ya Dan kita akan langsung pasangkan saja Ini dia Untuk rodanya Sahabat youtube bisa pesan Ini sudah ada pairnya segala macam Yang sudah complete tinggal pasang Dan untuk encelnya kita menggunakan encel tengah handerson Baik saya buat youtube Ini sedang proses pemasangan Untuk bagian rail penjepit Untuk yang L nya di belakang ini Kita gunakan ukurannya yang 1 meter ya Itu jangan dikurangi Pokoknya harus 1 meter Baik sahabat youtube Pintunya sudah terpasang Dan kita akan active primer dulu Bagian-bagian yang terkelupas Yang lecet Karena terkena banturan di perjalanan Sudah itu Kita langsung timpe saja Menggunakan cet hitam dop dari Penta Seperti biasa Untuk roda penjepit atas Kita gunakan roda water foam Dan kami jual juga di onshop Nanti bisa cek linknya di deskripsi Pokoknya sahabat youtube ingin membuat pintu seperti ini Atau membuat belajar pintu seperti ini Kami menyediakan spray padnya Full Semuanya ada Untuk rail bawah Rail atas Water foam Roda bawah Segala macam Engsel Semuanya ada Dan nanti sahabat youtube tinggal konsultasi saja Untuk ukuran Garasinya berapa Nanti saya akan buatkan untuk Ukuran daun pintunya Baik ini dia sahabat youtube Rail bawahnya Karena ini Melewati ini ya Drill Jadi kita pasang drill saja Karena drillnya juga cukup kuat Ini dia sudah terpasang Kita akan tes Ini ujungnya yang siku Jadi untuk membukanya Kita harus teguk dulu Ujung yang siku ini Dan kemudian kita dorong Dan tentunya Ini sangat kokoh Dan enteng sekali Untuk didorong Karena kita menggunakan roda-roda Berinovasi Inovasi yang terbaru Menggunakan bearing-bearing baru Dan juga dijamin Ini tidak akan anjlok Sahabat youtube Bila ingin membelinya Jangan khawatir Pokoknya ini sudah dijamin Anti-anjlok Walaupun didorong Kencang Maupun pelan Baik Ini enak sekali Dibuka tutup Tarik sangat enteng Kita tarik sampai mentok Nah ujungnya ini Tinggal kita dorong Supaya dia nyiku ya Jadi lebih terlihat Minimalis Nah seperti ini Sama tutup Kita tarik yang satu lagi Praktis banget ya Jadi bisa muat Dua mobil Nah ini dia Sama tutup Hasilnya dari Pintu Sleding praktis Solusilan garasi yang sempit Semoga Videonya Bermanfaat ya Untuk tanya-tanya Langsung hubungi Nomor whatsapp saya Yang saya sertakan Di kolom deskripsi Jangan lupa Untuk mendukung channel ini Tekan tombol like Dan subscribe Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax